Pemirsa puluhan industri kecil menengah atau IKM yang ada di kota Banjarmasin dan sekitarnya mengikuti sosialisasi sertifikasi halal dan kekayaan intelektual yang digelar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan sosialisasi sertifikasi halal dan kekayaan intelektual kepada industri kecil dan menengah di kota Banjarmasin. Sosialisasi yang berlangsung diolah Kayu Bembay Balai Kota Banjarmasin tersebut dibuka langsung oleh Kota Ibnu Sina, dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin Arief Indor, Kepala Disperdaging Ikhramuk Tezar, serta narasumber dan cacaran terkait. Menurut Wali Kota Ibnu Sina, sosialisasi sertifikasi halal ini sangat penting di edukasi oleh masyarakat agar produk-produk yang dihasilkan tidak diambil orang lain. produk-produk yang dihasilkan yang sampai nanti diambil orang lain. Nah makanya kehalalannya sebuah produk itu penting untuk kita misalnya secara muslim ya, bahwa kita rasa nyaman, bahwa kita mengkonsumsi sesuatu, kalau jelas kehalalannya kan pasti kita akan merasa nyaman. Tapi kalau misalnya tidak, kita ini ragu-ragu nih, halalkah tidak kah? Nah itu pentingnya, dan kemudian kalau terkait dengan kekayaan intelektual, jangan sampai kearifan lokal kita atau kreasi seseorang itu tidak dihargai. Hilang diambil orang lain bahkan, makanya perlu diurus. Untuk mengurusnya tahun depan, itu ada kuota untuk 60 IKM untuk kehalalan produk, kemudian lagi ada 50 untuk yang kekayaan intelektual. Selain melakukan sosialisasi, pemerintah Kota Banjermasin juga akan memfasilitasi para UMKM yang ingin mengurus sertifikasi halal maupun kekayaan intelektual. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjermasin, Ikhro Muftezar, berharap melalui sosialisasi ini kedepannya IKM di Kota Banjermasin, bisa segera memproses sertifikasi kehalalan produknya maupun kekayaan intelektualnya. Kota Banjermasin bisa melakukan pengurusan kekayaan intelektual dan juga untuk memproses sertifikasi halal. Dan di tahun depan insya Allah kita menganggarkan ada 60 IKM yang kita fasilitasi untuk halal, sertifikasi halal, dan 50 IKM yang kita fasilitasi untuk kekayaan intelektual. Walaupun dalam kurun waktu sekitar 1 tahun, 2 tahun ini juga ada IKM-IKM yang mengurus sendiri, jadi kita berikan rekomendasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjermasin untuk mengurus kekayaan intelektual, sehingga di KMN Pumham yang awalnya bayarnya Rp1.800.000 dengan adanya rekomendasi dari disperdaging, itu hanya membayar Rp500.000.000. Terima kasih.